Kitab Nehemiah Pasal 8 Kitab Taurat dibacakan dan dijelaskan Semua orang Israel berkumpul di halaman muka pintu gerbang air dan minta agar Ezra, pemimpin rohani mereka, membacakan Taurat Musa, yaitu hukum Allah yang telah diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ezra sebagai imam membawa keluar gulungan Kitab Taurat itu. Ia berdiri di atas sebuah panggung kayu yang khusus dibuat untuk maksud itu supaya semua orang, laki-laki maupun perempuan dapat melihat dia sementara ia membacakannya. Ia menghadap halaman di depan pintu gerbang air dan membaca dari pagi sampai siang hari. Semua orang berdiri ketika ia membuka gulungan itu. Semua orang yang cukup umur untuk mengerti mendengarkan dengan penuh perhatian. Di sebelah kanan dia berdiri Matica, Sema, Anaya, Uriah, Hilkiah, dan Maaseah. Sedangkan di sebelah kirinya Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Semua orang berkata, Amin, Amin, dan mengangkat tangan mereka ke arah langit. Lalu sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Sementara Ezra membacakan gulungan itu, Yesua, Bani, Serebiah, Yamin, Akub, Sabetai, Hodiah, Maaseah, Kelita, Azaria, Yuzabad, Hanan, Pelaya, dan orang-orang Lewi berjalan di antara orang-orang itu sambil menjelaskan bagian yang sedang dibacakan. Semua orang mulai menangis ketika mereka mendengar isi Taurat itu. Kemudian, Imam Ezra dan aku sebagai gubernur dan orang-orang Lewi yang membantu aku berkata kepada mereka, Janganlah menangis, karena hari ini adalah hari yang kudus dihadapan Tuhan Allahmu. Inilah saat untuk bersuka cita, untuk menikmati makanan dan minuman, dan untuk kamu membagi-bagikan sebagian dari kelebihanmu itu kepada orang-orang yang berkekurangan. Karena suka cita Tuhan adalah kekuatanmu. Janganlah kamu murung dan bersedih hati. Orang-orang Lewi juga menenangkan semua orang sambil berkata, Benar, janganlah menangis, karena hari ini bukan hari duka cita, melainkan hari suka cita yang kudus. Demikianlah semua orang pergi untuk makan dan minum, serta membagi-bagikan sebagian dari kelebihan mereka. Itulah saat mereka bergembira dan bersukaria, karena mereka dapat mendengar dan mengerti firman Allah. Keesokan harinya, ketua kaum dan para imam, serta orang-orang Lewi berkumpul dengan Ezra, untuk memperbincangkan Taurat itu dengan lebih seksama. Hari Raya Pondok Daun diperingati kembali. Sementara mereka menyelidikinya, mereka mendapati bahwa Tuhan telah memerintahkan kepada Musa, agar orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama Hari Raya Pondok Daun, yang akan diperingati pada bulan ketujuh. Ia juga telah menyuruh mengumumkan di seluruh kota di negeri itu, terutama di Yerusalem, agar orang-orang pergi ke bukit-bukit untuk mengumpulkan ranting-ranting zaitun, murad, palma, arah, dan pohon-pohon lain yang rimbun, lalu membuat pondok-pondok untuk tinggal selama perayaan itu. Demikianlah orang-orang itu pergi memotong ranting-ranting berdaun, lalu membuat pondok-pondok di atas rumah, di halaman rumah, di pelataran baik Allah, di lapangan pintu gerbang air, atau di lapangan pintu gerbang Efraim. Mereka diam di dalam pondok-pondok daun selama tujuh hari itu, dan semua orang bersukaria. Sudah sejak zaman Yosua Putranun, mereka tidak lagi melakukan upacara itu. Selama tujuh hari itu, Imam Ezra membaca dari gulungan itu tiap-tiap hari, dan pada hari kedelapan, diadakan upacara penutupan yang penuh khidmat, sesuai dengan hukum-hukum Musa.